Intro Awalnya suratah hanya menjual rambak kulit dalam bentuk setengah jadi namun ternyata respon masyarakat atau pembeli kurang begitu bagus kulit tapi yang cukup mudah kemudian diolahnya menjadi tahan untuk rambak kulit mati Intro Dalam sehari suratah dapat menghasilkan 25 lembar kulit sapi untuk produksi rambak kulitnya Proses untuk membuat rambak kulit sapi sendiri terbilang bederhana Kulit sapi pertamanya direbus dan dibersihkan Lembaran kulit sapi tersebut kemudian dipotong-potong hingga kecil Potongan kecil kulit sapi tersebut lalu dicemur Setelah digoreng potongan rambak itu dicemur lagi Intro Sesudahnya rambak setengah jadi pun siap digoreng dan dikemas sesuai dengan tatarannya Harga rambak kulit sapi buatan suratah dijual dengan tervariasi Untuk satu beli jam dipatok dengan harga Rp115.000 Pertanyaannya kulit ada kenaikan sedikit Pak Karena dari proses Dari peternah itu kan biasanya jualnya pas Pas menjelang lebaran Jadi pas lebaran raji baru dijual Jadi agak langka kan kulitnya Jadi agak malas sedikit Omset potong sekitar Kita tahu lah 30 per hari 30 sampai 40 per hari Pengiriman kita ke luar kota Ada Madiun Kudus Semarang Sampai Jogja Klaten Terus Paling jauh ke Degal Suami Sampai Sampai .. Terima kasih telah menonton